Intro Semasa jahiliahnya, Washi adalah budak berkulit hitam yang merupakan penombak ulung yang berhasil menombak Hamzah, Paman Rasulullah SAW yang memiliki julukan Asadullah, Singa Allah. Namun ketika ia telah berislam, ia membunuh Musailama Al-Qadzab Sang Nabi Palsu, Washi bin Harp dikenal juga dengan Abu Dasamah. Dia adalah hamba sahaya Jubair bin Mutim, seorang bangsawan Quraisy. Pamannya, Tuaimah bin Adi, tewas dalam perang badar di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia sangat sedih dan geram dengan kematian pamannya itu. Ia senantiasa menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Tidak beberapa lama kemudian, kaum Quraisy mengambil keputusan untuk pergi ke Uhud guna menghukum Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah membunuh kawan-kawan mereka pada saat perang badar. Dibentuklah sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harp. Abu Sufyan memutuskan untuk mengikut sertakan para wanita, yang keluarga mereka telah terbunuh dalam perang badar untuk menggelorakan semangat prajurit dalam berperang. Mereka ditempatkan di samping laki-laki untuk mencegah mereka agar tidak melarikan diri. Di antara para wanita yang pertama-tama mendaftarkan diri adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harp. Ayahnya, Utbah bin Rabfah dibunuh oleh Ubaidah bin Harids. Pamannya, Syaibah bin Rabiah tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib, dan saudaranya, Al-Walid bin Utbah mati di tangan Ali bin Abi Talib. Semuanya tewas di medan perang badar. Karena itu dendam Hindun sangat besar terhadap kaum muslimin, terutama Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika pasukan Quraishi akan berangkat, Jubair bin Mutim berkata kepada Washi, Wahai Abu Dasamah, maukah engkau bebas dari perbudakan? Bagaimana caranya? Tanya Washi. Bila engkau berhasil menewaskan Hamzah bin Abdul Muttalib, Paman Muhammad yang telah membunuh Pamanmu, Tuaim bin Adi, maka engkau ku bebaskan dari perbudakan, kata Jubair. Siapa yang menjamin kebebasanku bila aku berhasil? Tanya Washi. Siapa saja yang engkau kandaki? Akanku persaksikan janjiku ini kepada seluruh masyarakat, tegas Jubair. Washi pun setuju dengan perjanjian tersebut. Ia segera mengambil tombaknya dan berangkat bersama-sama dengan pasukan Quraishi. Ia berada di belakang pasukan bersama para wanita karena ia tidak terlalu mahir berperang. Hanya saja, Washi memiliki kemahiran melempar tombak. Lemparannya tidak pernah meleset sedikitpun dari sasaran. Setiap kali bertemu dengan Washi, Hindun selalu melihat ke arah tombaknya yang berkilat-kilat kena sinar matahari. Sembari berkata, Wahai Abu Dasamah, sembuhkanlah luka hati kami. Tuntutkan bela dari Muhammad atas kematian Bapak, Paman, dan saudara kami. Ketika dua pasukan bertemu, Washi keluar dari tenda dan mengincar Hamzah dengan diam-diam. Ia memang telah mengenalnya sebelum itu. Tidak sulit bagi siapapun untuk mengetahui siapa Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dia selalu memakai bulu burung unta di kepalanya sebagai tanda kepahlawanan seperti lazimnya orang Arab waktu itu. Memang, tidak lama kemudian, Washi melihat Hamzah maju bagaikan unta kelabu, merobohkan lawan-lawannya dengan pedang tanpa hambatan. Tidak ada yang berani menghadang atau berdiri di hadapannya. Sementara itu, Washi berdiri di balik sebuah batu besar, menunggu Hamzah mendekat ke arahnya. Tiba-tiba seorang penunggang kuda pasukan Quraishi yang bernama Siba bin Abdul Uzzah datang dan menantang Hamzah ke arah Washi. Lawanlah aku, wahai Hamzah. Kemarilah, tantang Siba. Hamzah menoleh lalu melompat ke arah Siba, tangannya bergerak memukulkan pedang. Sekali tebas Siba, jatuh tersungkur bermandikan darah di hadapan Hamzah. Washi mengambil ancang-ancang dengan posisi yang tepat sambil membidikkan tombaknya. Setelah dirasa mantap, ia lemparkan senjata tersebut ke arah Hamzah. Tombak itu melesat tepat mengenai perut Hamzah bagian bawah, tembus ke selangkangannya. Pahlawan Islam yang dikenal dengan singa Allah, itu melangkah berat kira-kira dua langkah, kemudian jatuh dengan tombak bersarang di tubuhnya. Washi tidak bergerak dari tempat persembunyiannya. Setelah yakin Hamzah benar-benar mati, baru ia mendatangi tubuh Hamzah dan mencabut tombaknya lalu kembali ke perkemahan karena tidak ada kepentingan selain itu. Pertempuran berkecamuk dengan sengitnya, korban pun mulai berjatuhan. Tatkala tentara kaum muslimin mengalami desakan hebat, hindun dan beberapa wanita lainnya keluar dari perkemahan, lalu melangkah di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Satu persatu ia bedah perut dan ia congkel mata mereka. Sedangkan hidung dan telinga, ia potong lalu dibuatnya menjadi kalung dan ia pakai hati Hamzah bin Abdul Muttalib ia kunyah dan muntahkan kembali. Seusai pertempuran, Washi kembali ke kota Makkah bersama rombongan tentara Kuraisi. Sampai di Makkah, ia pun dibebaskan oleh Jubair sesuai dengan janjinya. Sejak saat itu, Washi bebas dari perbudakan dan merdeka. Hari-hari terus berlalu, kaum muslimin yang berada di Madinah kian bertambah. Pasukan mereka semakin kuat dan besar, semakin bertambah kekuatan kaum muslimin, semakin besar kekhawatiran Washi, kegelisahan dan ketakutan semakin menghantuinya. Tatkala kaum muslimin berhasil menguasai kota Makkah, Washi melarikan diri ke kota Taif mencari tempat yang aman. Namun hanya beberapa saat saja, penduduk Taif pun menyatakan diri masuk Islam. Washi bingung hendak lari ke mana. Penyesalan datang menghinggapi dirinya, bumi yang luas terasa sempit. Dalam keadaan seperti itu, seorang sahabat menasihatinya, percuma saja engkau melarikan diri, Washi. Demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh orang yang masuk agamanya dan mengakui kebenaran Allah dan Rasulnya, ujar sahabat tersebut. Mendengar nasihat itu, Washi berangkat ke Madinah. Di hadapan Rasulullah, ia menyatakan diri masuk Islam. Namun, begitu mengetahui Washi adalah pembunuh pamannya, Hamzah, Rasulullah memalingkan mukanya dan tidak mau melihat wajah Washi. Hal itu terjadi sampai beliau wafat. Walaupun Washi tahu bahwa Islam menghapus dosa-dosanya yang telah lalu, tapi ia tetap menyesal. Ia tahu, musibah yang ia timpakan kepada kaum muslimin saat itu sangat besar dan keji. Ia telah membunuh seorang pahlawan Islam secara licik dan tidak jantan. Karena itu, Washi selalu menunggu kesempatan untuk menebus dosanya. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan kaum muslimin beralih ke tangan Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Di bawah pimpinan Musailama Al-Kazab si nabi palsu, Bani Hanifah dari Nejet, murtad dari agama Islam, Halifah Abu Bakar menyiapkan bala tentara untuk memerangi Musailama dan mengembalikan Bani Hanifah ke pangkuan Islam. Washi tidak menyianyikan kesempatan itu, bersama pasukan yang dipimpin oleh Halif bin Walid, ia berangkat ke Medan Yamamah, tidak lupa tombak yang ia pakai untuk membunuh Hamzah, ia bawa, dalam hati ia bersumpah akan membunuh Musailama atau ia tewas sebagai syahid. Ketika kaum muslimin berhasil mendesak Musailama dan pasukannya ke arah kebun maut, Washi termasuk salah seorang yang selalu mengintai nabi palsu itu. Saat Al-Bara bin Malik berhasil membuka pintu gerbang pertahanan musuh, Washi dan kaum muslimin tumpah ruah menyerbu markas Musailama. Seorang ansar turut mengincar Musailama seolah-olah tidak boleh ada orang lain yang mendahulunya. Washi bin Harp melompat ke depan. Setelah berada dalam posisi yang tepat, ia bidikkan tombaknya ke arah sasaran. Begitu dirasa tepat, Washi melemparkan senjatanya. Tombaknya melesat ke depan mengenai sasaran. Pada saat yang sama, prajurit ansar yang sejak semula turut mengincar, melompat secepat kilat dan memukul leher Musailama dengan pedangnya. Hanya Allah lah yang maha tahu, siapa sebenarnya yang membunuh Musailama, Washi atau prajurit ansar itu. Jika benar yang membunuhnya adalah Washi, berarti ia telah menebus kesalahannya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam Perang Uhud. Apakah ganjaran orang yang telah membunuh musuh Islam kecuali surga? Terima kasih telah menonton!